Kalau kamu sudah menulis copywriting, tentu kamu nggak hasil dengan namanya call to action. Nah, kalau misalkan call to actionmu terlihat membosankan dan kamu pengen call to action yang lebih persuasif mungkin, silakan tonton video ini karena di video ini kita akan bahas cara agar call to action copywritingmu nggak membosankan lagi. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.it, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, kamu akan belajar ya. Sebenarnya call to action itu bisa dikombinasikan teman-teman kebanyakan. Jadi call to action itu mungkin kamu juga sering dengar namanya call to value ya, itu bisa kamu tambahkan. Jadi call to actionmu itu nggak kayak, yuk beli sekarang atau ayo, beli sekarang atau mari datang sekarang. Itu banyak cara agar call to actionmu nggak terlihat membosankan. Dan bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi kalau misalkan kamu agak lupa ya dengan call to action itu apa, call to action itu saya gambarkan sebagai manusia teman-teman ya, yang mana headline itu kepalanya, isi itu badannya, dan call to action itu kakinya. Jadi call to action itu bagian paling akhir biasanya dalam sebuah copywriting. Nah, kalau kamu masih bingung cara menulis copywriting gimana, silakan tonton video kita yang lain ya. Mungkin akan saya seretakan di sini atau di deskripsi ya. Jadi, ini contoh copywriting mungkin ya, agar kamu lebih dapat gambaran call to action itu seperti apa. Misalkan copywritingnya seperti ini. Ini judulnya. Tahun 2023 belum bisa copywriting siap-siap ketinggalan zaman. Ya, ini copywritingnya. Mulai masuk isinya nih. Emangnya copywriting apa mas? Nah, copywriting adalah tulisan persuasif. Tulisan yang membuat kamu mengabaikan aktivitasmu dan mau baca tulisan ini. Nah, ini call to action-nya. Mau belajar copywriting lebih dalam, klik link di bawah sekarang. Jadi, ini contoh simple copywriting. Dan tentunya dalam menulis copywriting ini harus diselesaikan dengan briefnya ya. Jadi, kalau misalkan kamu ingin belajar copywriting lebih dalam, silakan tonton playlist ya. Playlist tentang copywriting seris di channel YouTube ini. Oke? Nah, kalau misalkan kamu contoh call to action-nya ini kan mungkin terkesan kayak boring gitu ya. Ya, klik link di bawah ini ya. Atau yuk gabung kelasnya sekarang dan lain sebagainya. Nah, call to action ini bisa kamu kombinasikan teman-teman. Jadi, nggak kayak gitu-gitu aja ya. Dikombinasikan dengan apa? Yang pertama bisa dikombinasikan dengan social proof atau bukti sosial. Nah, ini cocok banget buat kamu yang ingin call to actionmu itu terkesan lebih terpercaya. Ya, lebih terlihat keren. Lebih terlihat ya bisa dipercaya gitu ya. Contohnya seperti ini. Yuk, gabung kelas copywriting bareng 3.000 plus member lainnya. Nah, 3.000 plus member lainnya ini adalah bukti sosial atau social proof ya. Atau contohnya seperti ini. Segera klik link di bawah agar kamu dapat terhubung dengan 10.000 plus pengusaha lainnya. Nah, ini contoh social proof. 10.000 plus pengusaha lainnya. Jadi, social proof itu ada banyak banget teman-teman yang bisa kamu pakai ya. Entah itu berapa lama bisnis kamu berdiri, jumlah customer, diliput media, atau influencer atau artis yang sudah kamu endorse, atau produk kamu sudah terjual berapa lah, berapa banyak, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kamu tambahkan juga ya. Jadi, misalkan kalau kamu ingin call to actionmu lebih persuasif mungkin, atau lebih punya varian-varian baru, kamu bisa tambahkan dengan yang pertama adalah social proof ya. Yang kedua, itu call to action plus scarcity. Nah, ini sering banget nih dipakai nih. Khususnya buat kamu yang punya promo-promo tertentu, atau ingin mendorong orang agar cepat closing atau cepat melakukan tindakan tertentu, kamu bisa tambahkan scarcity ya. Scarcity itu apa? Scarcity itu kelangkaan, teman-teman ya. Jadi, dengan kamu menambahkan scarcity, harapannya kamu bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan tertentu ya langsung, ya hari itu juga ya. Contohnya seperti ini. Dapatkan diskon 80% khusus hari ini aja. Atau, buruan check out sekarang sebelum keduluan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, pastikan teman-teman ya, dalam kamu menambahkan scarcity, jangan hanya dibuat gimmick aja ya. Misalkan kamu bilang, khusus hari ini saja, tapi besok ada lagi, ada lagi. Ya, itu namanya gimmick aja ya. Jangan dibuat seperti itu. Ya, hati-hati lah teman-teman, kalau misalkan kamu menggunakan scarcity, yang hanya gimmick-gimmick aja ya. Karena orang akan, lama-lama akan gebel. Kalau misalkan kamu buat scarcity lagi. Karena orang akan berekspektasi bahwa, ya nanti paling ada lagi. Nah, itu yang harus kamu hati-hati ya. Ini contohnya scarcity yang bisa kamu pakai, entah itu batasan waktu berakhir, stock terbatas, promo terbatas, atau apapun itu bisa kamu tambahkan ya. Silahkan disesuaikan dengan kampanye yang kamu mau. Dan yang ketiga adalah CTA plus offer. Ya, offer itu penawaran, dan ini udah kita bahas di video-video kita yang lain. Silahkan nanti tonton di video yang lain. Tapi, ini contohnya ya teman-teman ya. Misalkan, Ayo check out sekarang, dan dapatkan kejutan menarik dari kami. Jadi, ada embel-embelnya ini. Nggak hanya Ayo check out sekarang, tapi ada apanya nih. Ada penawaran apa. Itu yang bisa kamu tambahkan, untuk call to actionmu. Atau contohnya ini, segera klik link di bawah, untuk dapatkan gratis ongkirnya. Nah, jadi orang tahu nih, kalau misalkan mereka klik link di bawah, mereka bakalan dapat apa. Ini bisa jadi pengulangan, atau bisa kamu tambahkan, offer atau penawaran lainnya ya. Nah, untuk membuat offer atau penawaran, itu silahkan sesuaikan dengan kampanye kamu ya. Jadi, saya nggak tahu kampanye kamu apa, brief kamu apa. Silahkan sesuaikan dan dikombinasikan. Tapi, harapannya adalah dengan kamu mengetahui CTA ini, itu kamu bisa menambahkan bumbu-bumbu lah ya, agar CTA-mu bisa lebih bersuasif juga. Ya. Nah, perlu diingat juga teman-teman, tipe-tipe call to action itu ditentukan dari isi copywritingnya ya, sama tujuannya ya. Misalkan, kalau call to actionnya untuk meningkatkan interaksi, ya kamu bisa pakai contoh call to action seperti ini. Kamu ada pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau yang seperti ini. Saya penasaran, kalau menurut kamu gimana? Nah, ini contoh call to action yang menggugah orang untuk melakukan interaksi atau memberikan interaksi di konten kamu. Sementara call to action, misalkan untuk orang melakukan direct response, misalkan, atau email marketing, mungkin bisa seperti ini. Silahkan balas email ini jika ada yang ditanyakan. Atau WA ya, misalkan. Silahkan balas WA ini jika ada yang ditanyakan. Atau klik tombol hijau untuk ambil penawar aja. Itu juga bisa. Jadi call to action itu sebenarnya, kalau teman-teman tanya call to action yang bagus itu gimana mas? Ya call to action yang disesuaikan dengan isi kampanye kamu dan media yang digunakan. Tentunya, kamu bisa komunikasikan juga dengan tiga, yang tadi ya, yang call to action plus scarcity, call to action plus offer, sama call to action plus social proof, agar call to action kamu bisa lebih variatif. Ya. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu kamu untuk membuat call to action yang lebih variatif dan tentunya lebih persuasif. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.